Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe Agar kami tambah semangat Terima kasih Baiklah anak-anak, kita lanjutkan Untuk bahasan uji kompetensi yang bagian kedua Soal pertama Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai Sebutkan proses-proses tersebut Ada tiga proses ya Melakukan pengamatan atau observasi Yang pertama, yang kedua membuat inferensi Yang ketiga mengomunikasikan Ya diingat-ingat Kita lanjut ke soal nomor dua Mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang bagus? Alasannya Karena satuan baku apabila digunakan untuk mengukur benda oleh orang yang berbeda Akan mendapatkan hasil pengukuran yang sama Itulah mengapa alasan di dunia IPA menggunakan satuan yang bagus Soal nomor tiga Lakukanlah pengubahan satuan di bawah ini Yang pertama 2500 gram dijadikan kilogram Berarti naik tiga tangga dibagi seribu menjadi 2,5 kilogram Yang kedua Yang kedua 5 kilometer berapa meter dikalikan seribu sehingga menjadi 5000 meter Yang ketiga 45 menit berapa sekon-sekon itu atau nama lainnya yaitu detik Ya disingkat DTK detik 1 menit 60 detik sehingga kalau 45 menit dijadikan detik atau sekon Maka dikalikan 60 45 dikalikan 60 sama dengan 2700 sekon Yang keempat 700 cc berapa liter? Cc sama dengan cm3 Sedangkan liter sama dengan desimeter kubik Jadi dari cc ke liter itu naik 1 berhubung ini adalah volume kubik Maka dibagi seribu 700 dibagi seribu sama dengan 0,7 liter Yang kelima 1360 cm dijadikan kilometer Dari cm ke km naik 5 tangga Sehingga dibagi seratus ribu Jadi jawabannya 0,0136 km Soal yang keempat Sebutkan tiga besaran pokok beserta satuannya dalam SI Kemana sudah ada tujuh jiwa SMP Satuan dan alat ukurnya sebagai berikut Sudah cukup jelas Kita langsung saja lanjut ke nomor 5 Sebutkan tiga besaran turunan Beserta satuannya dalam SI Berarti tadi selain jiwa SMP Merupakan besaran turunan Di antaranya ada kecepatan Gaya, tekanan, masa jenis Tegangan listrik dan volume Beserta satuan dan alat ukurnya Sudah cukup jelas juga Kita langsung ke nomor 6 Atau Mengukur tebal suatu pelat besi Dengan menggunakan suatu alat Dengan hasil skala seperti gambar di samping Berdasarkan gambar tersebut Maka A Apakah nama alat ukur yang digunakan Atau Mengukur atau besaran pokok panjang Ya, panjang Yang C Termasuk besaran pokok atau turunan Termasuk besaran pokok Karena panjang termasuk besaran pokok D Berapakah hasil pengukuran tersebut Di sini 0 Satu Dua Tiga Tiga Ini ada setengahnya di sini Berarti Di sini 3,5 mm 3,5 mm Kemudian cari skala nonius Garis pada skala nonius Yang berimpit Atau yang gandeng Kantil Dengan skala utama Berarti di sini Nah, ini ada 45 46 47 48 Berarti ditambahkan 48 Seperti ini Tinggal kita jumlah ke bawah 8 9 3,98 Satuannya Millimet Begitu anak-anak caranya Selanjutnya Soal nomor 7 Anita membeli jeruk di pasar Setelah memilih setumpuk buah jeruk Oleh pedagang Ditimbang dengan naraca Seperti gambar Berdasarkan gambar tersebut Maka A Besaran apakah Yang ditimbang oleh pedagang buah tersebut Jadi Jeruk ini Termasuk Besaran pokok Masa Ya Berapakah hasil pengukurannya Seribu Kalian jadikan gram Boleh berarti Satu kilo Kalian jadikan gram Boleh berarti Menjadi seribu gram Seribu gram Kemudian ditambah 250 Dan 100 Menjadi 350 gram Sehingga ketika Dijumlakan Menjadi Seribu Tiga ratus Kayak disini aja Tidak cukup Seribu Tiga ratus Lima puluh gram Atau kalau mau dijadikan kilo Dibagi seribu Menjadi Satu Koma Tiga puluh lima Kilogram Kita lanjutkan ke soal nomor delapan Afun melakukan pengukuran pada sebuah daun Dengan bantuan membuat garis-garis petak Yang berukuran Satu kali satu sentimeter Berdasarkan gambar yang dibuat Afun Maka A Besaran yang sedang diukur oleh Afun Yaitu Besaran turunan luas Di luas Kemudian yang B Termasuk kategori besaran pokok atau turunan Luas termasuk besaran turunan Berapakah hasil pengukurannya Luas daun sama dengan daun yang utuh Ditambah daun yang tidak utuh Dibagi dua Dari gambar ini Kebetulan dalam satu kotaan Tidak ada daun yang penuh Berarti nol Ditambah daun yang tidak penuh Ada berapa kotak Kita hitung Satu Dua Tiga Ini tidak Karena tidak ada daun yang ada di kotak ini Empat Lima Enam Tujuh Berarti ada tujuh kotak Berarti Tujuh Dibagi Dua Sama dengan Sama dengan Dulu ke dalam rumus Konsentrasi K Sama dengan Masa Z terlarut Dibagi volume Z pelarut Z terlarutnya berapa 1000 gram Dibagi volumenya 20 liter Sehingga ketemulah 50 gram per liter Oke cukup mudah Soal yang terakhir Budi seorang siswa Pertumbuhan akhir Dikurangi pertumbuhan awal Dibagi selang waktu Pertumbuhan atau tinggi Terakhirnya 13 cm Dikurangi pertumbuhan awal 3 cm Sama dengan 10 cm Dibagi selang waktunya 10 hari Sama dengan 1 cm per hari Oke mudah-mudahan Cukup jelas Dan dapat Membantu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh